Bisi kula itu bisa balik dekat Tanah Jawa Bisi incu buyut kula hayang panggil jengkula Tak il kuburkan kulonen makam bapak kulaknya paling kulon Anu dikuburkan nana teh, kahigi rambutnya Kadua acu kebesaran nana Katilu pengentennya, lukisan pengentennya Atan api foto, gitu Terasa lejana pusaka Aduka punggul sama aciriwe kubatuk Kuma lagi soernu ngajarahan, soernu usul, soernu nyumbang Nya dibentuk makamkan Tapi seratana nama ciriwe Nah gitu rupin nama Pangeran Mekastai putra, pangeran sungi Nami asli nak, Raden Sadeli Tak ngeri Tak ngeri Nama salah seorang tokoh akan selalu hidup dan dikenang walaupun jasadnya telah tertimbun tanah Kehidupan para tokoh masa silam tersebut menjadi sebuah cerita yang melegenda di hati masyarakat Hampir setiap daerah di bumi Nusantara ini mempunyai cerita jejak para leluhur masing-masing Jejak para leluhur tersebut ditandai dengan banyaknya peninggalan yang berupa situs, barang-barang kuno, dan lain-lain Banyak komunitas dan pemerhati menekankan kepada generasi penerus untuk berupaya menjaga dan merawat peninggalan-peninggalan para leluhur Nusantara Di balik cerita jejak para leluhur tersebut selalu tersimpan sebuah sejarah perjalanan yang dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari Gunung Puyuh merupakan salah satu komplek yang menyimpan cerita sejarah para tokoh masa silam Di tempat tersebut terbaring jasad para tokoh yang telah memberikan kehidupan nyaman hari ini Di antara para tokoh yang bersemayam di tempat tersebut ada yang bergelar Pangeran Mekah Inilah Gunung Puyuh Sebuah komplek yang menyimpan cerita sejarah Menurut berbagai sumber Pangeran Mekah bernama asli Raden Sadeli Salah seorang tokoh yang hidup pada masa Hindia Belanda Raden Sadeli merupakan Putra Pangeran Sugih yang lahir dari Rahim Raden Ayu Ratna di Ningrat Ia dilahirkan pada hari Kamis 11 Januari pada tahun 1851 Ia merupakan salah seorang tokoh di masa kerajaan Sumedang yang pada saat itu kerajaan sudah berubah menjadi kabupatian Semasa kecilnya Raden Sadeli terkenal dengan keuletan dan budi pekertinya yang baik Bahkan menurut beberapa sumber sejak kecil ia memiliki gagasan yang tidak dimiliki oleh anak seusianya Raden Sadeli memang tidak setenar ayahnya Pangeran Sugih Tetapi ia merupakan sosok yang mampu mengikuti jejak sang ayah dan sang kakek Ini terbukti dengan gagasan serta kecerdasan yang ia miliki membuat pihak Belanda merasa kagum Sehingga pada usia 18 tahun ia diangkat menjadi Kliwon Ketika menginjak dewasa Raden Sadeli mengganti namanya menjadi Kanjeng Pangeran Arya Surya Atmaja Meskipun Pangeran Arya Surya Atmaja bukanlah orang sakti seperti para leluhur pendahulunya Namun ia sangat disegani oleh pihak Belanda Sehingga pada usia 32 tahun Pangeran Arya Surya Atmaja diangkat menjadi Bupati atau Adipati Sumedal Selama menjabat sebagai Adipati Pangeran Arya Surya Atmaja tak pernah keluar dari apa yang diamanatkan oleh Sang Ayah Pangeran Sugi Seperti halnya Sang Ayah yang gemar mewakafkan tanah demi kepentingan umum Pangeran Arya Surya Atmaja pun sama banyak tanah yang ia miliki diwakafkan demi kesejahteraan masyarakat dan pendidikan Seiring berjalannya waktu usia Pangeran Mekah pun tidak mudah lagi ia memutuskan untuk pensiun setelah pensiun dari jabatan seorang Adipati atau Bupati ia pun pergi bersama istrinya Raden Ayu Rajaningrum ke Tanah Suci untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima sesampainya di Arab Saudi rombongan Pangeran Arya Surya Atmaja disambut oleh para petinggi dari Jawa dan Sunda yang berada di Jeddah Arab Saudi bahkan Raja Hijaj sendiri mengirimkan mobil serta pengawal pribadinya menurut beberapa cerita saat Pangeran Arya Surya Atmaja melaksanakan ibadah haji situasi di Mekah Al-Mukharomah sedang dilanda panas yang sangat ekstrim panas yang ekstrim membuat Pangeran Arya Surya Atmaja jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia ada beberapa versi yang mengatakan wafatnya Pangeran Arya Surya Atmaja ketika sedang beribadah haji ada juga yang mengatakan wafatnya Pangeran Arya Surya Atmaja setelah dua hari sampai di Jeddah Pangeran Surya Atmaja akhirnya dikebumikan di Pemakaman Ma'la dengan upacara militer dari situlah Pangeran Surya Atmaja dikenal dengan sebutan Pangeran Mekah berbeda dengan yang dialami sang istri dan pengawalnya setelah menyelesaikan rukun haji Raden Ayu Raja Ningrum istri Pangeran Mekah dan pengawalnya menuju Madinah dengan berjalan kaki selama 11 hari melintasi gurun pasir yang sangat panas tetapi satu hari sebelum sampai di Madinah Raden Ayu dan para pendampingnya wafat akibat cuaca panas yang sangat ekstrim yang selamat dalam perjalanan tersebut hanya tersisa dua pelayan saja menurut beberapa cerita Pangeran Mekah dimakamkan di Pemakaman Ma'la di samping pusara Sayyidah Khadijah Radiyallahu Anha istri pertama Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wallahu Alam menurut pihak pengurus sebelum meninggal Pangeran Mekah pernah berwasiat kepada pengawalnya itu terpali kulonanya itu Patilasan Atanaki Ciri Pangeran Mekah dari pupus asli namah di Mekah pengen teras di Makla didil mah ciri dan itu kepung kurna bisa balik ke Tanah Jawa bisa incu buyut kula hayang pangi hijen kula tak il kubur dikubur ke Tanah dikubur ke hiji rambut kedua kebesaran anak katilu pengetennya lukisan antara dipotok itu terasa lejana usahkan nah hari ke Pungpur akhirnya batuk kemarin seorang usul seorang nyumbang yang dibentuk makam tapi seratan nama ciri nah gitu rupi nama seperti yang dikatakan oleh pihak pengurus di tempat ini bukanlah jasad pangeran Mekah melainkan hanya rambut baju kebesaran pusaka dan lukisan inilah situs atau ciri pangeran Mekah yang berada di komplek gunung Puyuh salallahu ala muhammad salallahu alaih wa salam Sallallahu Ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebuah perjalanan dalam menunaikan rukun Islam yang dilakukan oleh Pangeran Mekah beserta istri dan pengawalnya akhirnya tercapai Meskipun jasad mereka tidak bisa kembali ke tanah kelahirannya Mereka pergi untuk menunaikan ibadah haji sampai akhirnya jasad mereka pun dikebumikan di tanah yang suci Baiklah teman-teman dalam perjalanan napak tilas kali ini ada banyak hal yang bisa kita renungkan Sebuah perjalanan sosok seorang pemimpin yang mengabdikan diri demi kesejahteraan seluruh rakyat dan generasi penerusnya dengan hati yang tulus telah dipanggil oleh yang maha kuasa Jasadnya pun kini tersimpan di tanah yang suci Ia merupakan sosok pemimpin yang bukan hanya mementingkan kehidupan pribadinya semata Tetapi jauh dari itu ia pemimpin yang melihat masa depan untuk generasi selanjutnya Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton